Intro Sri Handoko Taruna resmi dilantik menjadi pejabat atau PJ Bupati Nganjuk pada minggu 24 September 2023. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Gedung Geraha di Surabaya. Handoko menggantikan Marhen Jumadi yang habis masa jabatannya. Usai dilantik, Handoko menyampaikan rencana program kerja prioritas untuk Kabupaten Nganjuk, termasuk komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan Marhen Jumadi. Handoko juga menjelaskan langkahnya untuk mengatasi korupsi. Langkah komplit jelas, nanti kita ikuti aturannya, kita kembalikan sesuai dengan aturan yang benar semuanya. Kalau memang inspektorat perannya kita posisikan dengan baik sebagai langkah mitigasi, itu menurut kami sesuatu yang baik. Selain itu, menurut Handoko komunikasi yang baik juga menjadi caranya dalam mengatasi korupsi. Komunikasi menurut kami akan menjadi lebih baik di saat ada sesuatu hal yang perlu kita selesikan dan komunikasi akan memperlangi atau memitigasi terjadinya penyimpang. Terima kasih telah menonton!